Operasi Jebra Lodaya yang berlangsung sejak 23 Oktober yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota telah menindak ratusan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Razia yang digelar di dua titik ini masih banyak pelanggar kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi SIM maupun STNK. Razia kendaraan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota digelar di dua titik lokasi yaitu Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi. Sesaran penindakan kendaraan diantaranya surat kendaraan motor, SIM, lampu strobo, dan kelengkapan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dalam razia tersebut polisi menindak ratusan pelanggar yang diberupa teguran 104 lembar, 625 lembar surat tilang berupa 438 lembar, tidak membawa STNK dan 187 lembar tilang, tidak membawa SIM dan mengamankan 7 unit motor. Salah satu pengendara motor Indra mengaku tidak mengetahui jika operasi Zebra Lodaya ini serentak digelar secara nasional. Ia pun pasrah ditilang karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraannya. Sementara itu kan Iturja Wali Satlantas Polteres Sukabumi Kota Ibda Andi mengungkapkan. Sesaran operasi Zebra Lodaya 2019 yang digelar selama 2 minggu ini yaitu surat kendaraan berupa STNK maupun SIM dan kelengkapan kendaraan penggunaan lampu strobo dan lampu modifikasi. Sasarannya registrasi identifikasi run work, registrasi identifikasi pengendaranya, lampu strobo, melanggar lampu-lambu, lanjut seatbelt, helm, kelengkapan pengendaraan kepolisian mengimbau agar pengendara mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas untuk meminimalisasi angka kecelakaan.